Timnas Indonesia akan menjelma menjadi kuda hitam di grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Tim unggulan Australia kalah, Arab Saudi diimbangi Indonesia. Pelatih Timnas Australia, Graham Arnold, menginginkan Jackson Irvin dan kawan-kawan untuk bangkit ketika berhadapan dengan Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Australia baru saja menelan kekalahan menyakitkan dari Timnas Bahrain 0-1 dalam mengawali kiprah awalnya. Dalam matchday kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Australia bakal menantang tuan rumah Timnas Indonesia di Stadion Utama Glorabung Karno SUGBK, Jakarta Pusat, pada 10 September 2024. Sekitar 60 ribu penonton diperkirakan bakal membakar semangat Timnas Indonesia demi mengalahkan Australia meski Arnold memprediksi 90 ribu supporter yang akan hadir. Semua tentang reaksi sekarang karena Timnas Indonesia akan menjadi lawan yang tangguh bermain di depan 90 ribu pendukung di Jakarta, ujar Arnold dinukil dari Sportstar The Hindu. Debut Ma'arten Paes Ma'arten Paes nyaris menandai debutnya dengan Timnas Indonesia sebagai pesakitan. Blundernya berujung penalti, tapi ia menebusnya secara kontan. Paes untuk pertama kalinya berseragam Timnas Indonesia, kalah melawan Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sport City, Jumat 6 September 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Ia mengawal skuad Garuda untuk memetik poin pertama di kualifikasi Piala Dunia 2026 tersebut. Pertandingan ini nyaris saja menandai debut bencana keeper 26 tahun tersebut. Pada menit ke-77, ia melakukan kesalahan saat mengontrol bola di area sendiri di bawah tekanan lawan. Kontrolnya kurang cermat sehingga diserobot penyerang Arab Saudi Firas Al-Buraikan. Paes yang coba merebut kembali bola dengan tackle malah berakhir mengganjal Firas sehingga dihukum penalti. Tapi ceritanya tak berhenti sampai di situ. Paes langsung menebusnya, kalah menghadapi Salem Al-Dawsari dalam situasi penalti. Ia dengan tenang dan tepat menebak arah tembakan Al-Dawsari yang menyasar sisi kirinya. Seketika Paes pun mengalami situasi From Zero to Hero dan sukses menciptakan panggungnya sendiri. Pejaga gawang FC Dallas itu kemudian melanjutkan momentumnya dengan melakukan sejumlah penyelamatan di sisa waktu pertandingan. Di antaranya menghalau tembakan keras Mohamed Kanno. Keberhasilan Paes bangkit dari Blunder menjaga skor 1-1 bertahan hingga peluit akhir. Update ranking FIFA Timnas Indonesia setelah menahan Timnas Arab Saudi 1-1 di match day pertama, grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda unggul 1-0 lebih dulu lewat sepakan Ragnar Oratmangon di menit 19. Sampai akhirnya Arab Saudi menyamakan kedudukan via sepakan kaki kanan Musab Juwair di menit 45 tambah 3. Hasil imbang ini membuat Timnas Indonesia mendapatkan tambahan 6,88 poin di ranking FIFA. Tambahan ini membuat koleksi angka skuad Garuda berubah menjadi 1.115.61 poin. Alhasil Timnas Indonesia naik 3 peringkat di ranking FIFA, tepatnya dari posisi 134 ke 131 dunia. Tim-tim yang dilewati Timnas Indonesia adalah Malaysia 133, Gambia 132, dan Rwanda 131. Sebelumnya Malaysia mendapatkan tambahan plus 4,48 setelah mengalahkan Filipina. Dengan tambahan poin tersebut, ranking FIFA Malaysia kini naik ke peringkat 133 dunia dengan koleksi 1.112,06 poin. Sementara Timnas Indonesia turun ke urutan 134 ranking FIFA dengan memiliki 1.108,73 poin. Ini berarti melewati ranking FIFA Indonesia cuma beberapa jam saja. Kini Garuda terbang lagi ke ranking 131 dunia. Dalam pertandingan pertama, Grup C Timnas Indonesia mendapatkan hasil positif. Usai membawa pulang satu poin dari kandang Arab Saudi, Stadion King Abdullah Sport City. Hasil itu memberikan kepuasan bagi pelatih Sintayong, lantaran Timnas Indonesia Tim yang tidak diunggulkan atas Arab Saudi maupun di Grup C. Karena itu dalam konferensi pers, usai pertandingan pelatih asal Korea Selatan ini percaya diri Indonesia bisa jadi ancaman bagi tiam tim besar. Pertandingan yang sulit dan atmosfernya sulit dan emosional. Kami bermain bagus dan saya senang dengan hasilnya, ujar Sintayong. Indonesia akan menjadi kuda hitam di grup ini, ucap Sintayong. Layan satu poin tersebut cukup bagi Indonesia untuk tidak berada di papan bawah kelasemen Grup C, babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.